Intro Halo Sobat Nages, berikut adalah petunjuk teknis pembuatan elektronik STR registrasi baru Bagi kamu yang belum punya STR, simak yuk dokumen apa saja yang perlu disiapkan? Berikut adalah dokumen yang dibutuhkan Buka website ktki.camcast.go.id Pilih logo Astri di kanan layar Kamu sudah punya PIN? Jika belum, mari kita buat Pilih menu belum punya PIN, masukkan alamat email dan data diri kamu Catat PIN yang muncul pada layar, atau kamu dapat periksa email kamu Untuk login pada aplikasi, masukkan email dan PIN kamu Pilih menu registrasi baru, dan pilih tahun kelulusan kamu Upload dokumen yang dibutuhkan, pastikan ukuran dan jenis dokumen sudah sesuai Lengkapi semua data pada seluruh tahapan pengajuan ISTR Silakan isikan semua data sesuai dengan sertifikat kompetensi Jika semua data sudah diisi, silakan pilih selesai Jika semua data sudah diisi, silakan pilih selesai Jangan lupa periksa kembali data kamu pada inform konsen Halo Sobat Nakes, berikut adalah petunjuk teknis pembuatan elektronik STR registrasi ulang Untuk tenaga kesehatan yang sudah pernah memiliki STR, berikut merupakan jenis registrasi ulang Bagi kamu yang ingin memperpanjang masa berlaku STR, kamu dapat memilih menu perpanjangan Dan berikut adalah dokumen yang dibutuhkan untuk perpanjangan STR Jangan lupa, kamu juga harus mengisi Siporin Buka website www.ktki.kemkes.go.id Pilih logo Astri di kanan layar Silakan login ke aplikasi ISTR dengan email dan pin yang sudah pernah kamu miliki pada saat registrasi baru Pilih menu registrasi ulang Klik perpanjangan Masukkan data-data yang diminta dan pastikan kamu memasukkan 7 digit nomor terakhir STR sesuai dengan fisik STR Pastikan huruf, spasi, dan tanda baca lainnya sama persis dengan fisik STR Silakan pilih salah satu data yang sesuai dengan data diri kamu Kemudian, klik mulai Upload dokumen yang dibutuhkan Pastikan ukuran dan jenis dokumen sudah sesuai Bagi kamu yang sudah mengisi Siporin Maka surat rekomendasi kamu tidak perlu diupload Dikatakan sudah terkoneksi dengan aplikasi ISTR Silakan lengkapi semua data pada seluruh tahapan pengajuan ISTR Pada step 3, semua data surat rekomendasi kecukupan SKP kamu sudah terisi secara otomatis Jika semua data sudah diisi, silakan pilih selesai Jangan lupa periksa kembali data kamu pada inform konsen Bagi kamu yang sudah melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi Dengan profesi yang sama, kamu dapat memilih menu naik level Dan berikut adalah dokumennya Silakan login ke aplikasi ISTR dengan email dan PIN yang sudah pernah kamu miliki pada saat registrasi baru Bagi kamu yang ingin melakukan pengajuan naik level, silakan klik naik level Masukkan data-data yang diminta dan pastikan kamu memasukkan 7 digit nomor terakhir STR sesuai dengan fisik STR Pastikan huruf, spasi, dan tanda baca lainnya sama persis dengan fisik STR Silakan pilih salah satu data yang sesuai dengan data diri kamu Kemudian klik mulai Upload dokumen yang dibutuhkan Pastikan ukuran dan jenis dokumen sudah sesuai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Silakan lengkapi semua data pada seluruh tahapan pengajuan ISTR Silakan lengkapi semua data pada seluruh tahapan pengajuan ISTR Silakan isikan semua data sesuai dengan sertifikat kompetensi kamu Jika semua data sudah diisi, silakan pilih selesai Jangan lupa periksa kembali data kamu pada inform konsen Bagi kamu yang ingin beralih jenis profesi Bagi kamu yang ingin beralih jenis profesi Kamu dapat memilih menu alih profesi Dan berikut adalah dokumennya Silakan login ke aplikasi ISTR dengan email dan PIN yang sudah pernah kamu miliki pada saat registrasi baru Bagi kamu yang ingin alih profesi, silakan klik alih profesi Masukkan data-data yang diminta dan pastikan kamu memasukkan 7 digit nomor terakhir STR sesuai dengan fisik STR Pastikan huruf, spasi, dan tanda baca lainnya sama persis dengan fisik STR Silakan pilih salah satu data yang sesuai dengan data diri kamu Kemudian klik mulai Bagi sobat yang akan memilih alih profesi Upload semua dokumen sesuai dengan pendidikan atau profesi terbaru kamu Silakan lengkapi semua data pada seluruh video seluruh tahapan pengajuan ISTR. Silahkan isikan semua data sesuai dengan sertifikat kompetensi kamu. Jika semua data sudah diisi, silahkan pilih selesai. Jangan lupa periksa kembali data kamu pada InformConsent. Cek status pengajuan kamu secara berkala. Untuk pembayaran kode billing, dapat dilakukan melalui bank persepsi, kantor pos, dan inkapers. STR kamu dapat langsung dicetak jika sudah di tahap 5. Pilih menu cetak, masukkan kode RTP yang akan dikirimkan melalui email kamu. Kamu harus ingat, cetak STR dan legalisir hanya dapat dilakukan 1 kali. Pastikan perangkat komputer kamu sudah terhubung dengan printer. Pastikan kembali pengaturan printer sebelum kamu mencetak STR. Pastikan kembali pengaturan printer sebelum kamu mencetak STR. Jika STR sudah tercetak, maka link tersebut sudah tidak aktif. Selamat sobat, STR kamu sudah selesai dicetak. Itulah informasi tentang aplikasi ISTR. ISTR mudah, aman, cepat. Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!